Baik, silakan Pak Budi Asali, waktu opening statement pertama dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, Judas Iscariot ini cerita yang sudah sangat terkenal ya. Saya kira semua orang, baik Kristen maupun Islam, tahu ceritanya. Dia adalah orang yang dipanggil oleh Kristus menjadi Rasul. Dan tiga tahun setengah mengikuti Yesus. Melihat sendiri ajaran Kristus dan melihat kesucian itu Kristus. Melihat musisat-musisat Kristus sendiri. Dan bahkan dia sendiri utus untuk pelayanan, untuk memberitakan Injil dan bagainya. Tetapi sebetulnya dia tidak pernah percaya kepada Kristus. Jadi setelah kami dia orang Kristen KTP. Dan karena itu dia bisa jatuh dalam pengkhianatan. Dan sebetulnya, kalaupun dia jatuh dalam pengkhianatan itu seandainya dia berbapak sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Dia tidak perlu binasa atau masuk ke neraka. Tapi dia hanya menyesal, lalu dia gantung diri, dia tidak pernah percaya Kristus dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya dia berakhir di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini satu pelajaran khususnya untuk orang-orang Kristen yang merasa sudah ikut Yesus, sudah ikut, sudah pergi ke gereja dengan rajin, sudah pelayanan dan sebagainya. Perlu diingat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Judas. Kalau di dalam urusan jabatan, Rasul itu kedudukan tertinggi. Jadi pendeta pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Nah kalau dia bisa Kristen KTP, sebetulnya semua orang Kristen yang lain juga bisa. Dan karena itu semua orang Kristen ini seharusnya introspeksi diri. Kita itu cuma pengikut gereja, pengikut pendeta, pengikut aliran, pengikut agama, atau apapun. Atau betul-betul kita percaya Kristus dan mengikut Kristus. Karena kalau kita cuma pengikut gereja dan sebagainya, kita akan berakhir sama seperti Judas Iskariot. Jadi hanya iman yang bisa menyelamatkan, iman kepada Kristus. Dan itu biarpun dia punya jabatan tertinggi, tapi dia tidak punya iman itu. Dan kalau dalam Kristen ini ada orang yang bahkan anak sekolah minggu pun, yang kedudukannya boleh dikatakan terendah dalam gereja. Tapi kalau dia beriman kepada Kristus, dia diselamatkan. Sebaliknya yang tertinggi pun jabatannya, kalau dia tidak berjabat Kristus, dia akan binasa. Oke sekian, silakan dong semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini, kembali kita berdiskusi terkait dengan tema sesuai dengan permintaan Pak Pendeta terkait dengan Oknum yang kemudian menjadi salah satu murid di dalam tradisi Kristen. mengaku bahwa Judas Iskariot ini adalah salah satu murid daripada Yesus, anak Maria. Adanya Islam kemudian memberitakan tentang keadaan umat terdahulu, dan ini sering saya sampaikan. Kedatangan Islam Al-Quran diwahyukan secara bertahap kemudian untuk menerangkan kepada umat yang datang pada zaman Rasulullah zaman setelahnya sampai akhir zaman. Bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian untuk mencakupi semua ajaran yang pernah ada di tengah-tengah Bani Israel. Dimana menurut runutan Al-Quranul Karim, Nabi Musa diceritakan kemudian datang lebih awal, lalu disusul kemudian Nabi Isa AS. Informasi dari Al-Quran, bahwasannya ketika Nabi Isa AS datang kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, Bani Israel ini dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang kemudian senantiasa menolak kemudian apa yang menjadi ajaran para Nabi pada masa itu. Ketika kemudian sejarah menorehkan bagaimana kaum Nabi Isa AS itu diutus kepada kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum yang banyak kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tuhan bahkan terhadap Nabi-Nabi yang datang kepada mereka. Mereka pembangkang, mereka sombong, mereka iri dengki, bahkan mereka jarang melampaui batas disebabkan karena mereka gemar membunuh para utusan, yaitu memburu para Nabi. Padahal kalau kita melihat bahwasannya dahulu mereka adalah kaum yang terbaik, kaum pilihan. Sampai Allah SWT menerangkan Inni ma'akum, aku bersama engkau wahai Bani Israel. Jadi dia adalah kaum terbaik di era Nabi Ya'kub. Dia bangsa yang menjadi bangsa pilihan. Di era Nabi Ya'kub atau Nabi Israel ya, kalau menurut pandangan saudara Kristen. Mereka itu selalu dibela dan diselamatkan. Pada masa Nabi Musa AS, mereka dibela oleh Nabi Musa AS. Dan mereka adalah bangsa yang memiliki kemudian kejayaan pada masa kemudian kerajaan besar, yaitu kerajaan Nabi Tawud AS, dan juga Nabi Sulaiman AS. Namun sifat buruk ini kemudian, terus saja mereka kemudian anut, tidak pernah pupus, tidak pernah kemudian sifat sombong, iri dengki, dan pembangkang ini hilang dari mereka. Sehingga berkali-kali kemudian membelot dari ajaran para Nabi. Ketika datang kemudian Nabi Musa, mereka membelot. Ketika datang Nabi Daud membelot. Nabi Salomo atau Sulaiman membelot. Datang Nabi Isa AS pun mereka membelot. Bahkan sampai kepada Nabi Ibrahim AS pun mereka membelot. Jadi mereka ini yang disebut Bani Israel kemudian, ketika datang Nabi Isa kepada mereka juga melakukan satu tindakan perbuatan yang membelot dan membangkang kepada Nabi Isa. Sehingga, acapkali mereka melakukan pembangkangan, pembelotan terhadap ajaran para Nabi, Al-Quran kemudian melanggengkan di dalam surah Ali Imran, ayat 54. Di situ diterangkan bahwasannya wama garu. Mereka kemudian bersekongkol untuk melakukan tipu daya terhadap sosok Nabi Isa AS yang datang kepada mereka. Mereka membuat makar tipuan untuk Nabi Isa AS. Lalu kemudian Allah membalas tipuan mereka itu sehingga apa yang terjadi? Allah mengatakan bahwa yang mereka salib dan mereka bunuh itu bukan Nabi Isa AS, tetapi orang yang diserupakan. Nah, menurut tradisi Islam, orang yang diserupakan ini tidak pernah kemudian diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah menjelaskan itu. Meskipun kemudian ada riwayat, tapi riwayat ini kemudian tidak sampai kepada Rasulullah. Riwayat ini hanya sampai kepada masa tabi'in. Apa tabi'in itu adalah masa setelah para sahabat. Sedangkan riwayat ini itu tidak sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, apa yang diterangkan kemudian oleh Ibnu Kathir itu hanya sampai kepada sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Hanya sampai kepada beliau kemudian pemberitaan tentang itu. ketika ada penafsiran tentang Ibnu Kathir, itu hanya diruwayatkan oleh kemudian Ibnu Abbas. Jadi tidak ada sampai kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah kemudian menceritakan kepada para sahabatnya terkait cerita itu. Itu tidak sampai kepada beliau. Artinya, cerita-cerita tentang Nasrani terkait dengan yang disalibkan ini, Rasulullah hanya menyampaikan bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa AS. Sekiranya begitu, Pak Pendeta, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan. Apakah dalam Al-Quran memang dikatakan yudas atau tidak diketahui? Tidak diketahui ya? Kalau di dalam Al-Quran itu, iya, benar sekali. Diserupakan dengan orang yang lain. Ya, karena saya Kristen dan saya percaya Alkitab, maka Alkitabnya tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Jadi Yesus itu memang disalibkan dan memang tidak diketahui dengan pasti apa alasan Judas Iscariot itu mengkhianat. Ada beberapa teori mungkin karena dia memang cinta uang, tapi kalau dipikir cinta uang, dia menjual gurunya dengan harga yang sangat murah. Kenapa bisa seperti itu? Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Judas Iscariot ini mengkhianati Yesus bukan karena uang, tapi karena dia merasa Yesus ini harus didorong begitu ya untuk mengeluarkan kemahakuasaannya untuk menghancurkan orang Romawi. Jadi dia pikir kalau dia serahkan Yesus dan Yesus lalu ditangkap oleh orang-orang Romawi, Yesus akan terpaksa menghancur, leburkan Romawi dan dengan demikian itu tujuannya dia, mengapa dia mengkhianat. Itu cuma teori ya. Alkitab tidak menceritakan dengan pasti apa sejujurnya alasan dari Judas Iscariot untuk menyerahkan Yesus. Tapi yang pasti bahwa dia memang menyerahkan atau mengkhianati Yesus dengan bayaran 30 keping perak dan lalu mengkhianati Yesus dengan suatu ciuman, ciuman yang paling biadab dalam sepanjang sejarah. Dan Yesus ditangkap memang Petrus membela Yesus tapi Yesus tidak mau dibela oleh Petrus karena Yesus memang datang ke dalam dunia ini tujuan utamanya untuk mati menembus dosa manusia karena kalau tidak ada kematian Yesus untuk menembus dosa manusia tidak ada keselamatan bagi siapapun dan semua orang dari Adam sampai kiamat akan masuk ke neraka. Jadi Yesus tidak mau dibela oleh Petrus dan dia berkata sarungkan pedangmu sayang kamu aku tidak bisa memanggil dua belas pasukan malekat untuk membantu aku. Jadi daripada dibela oleh Petrus yang tidak bisa apa-apa membaca saja kena telinga saja tidak bisa kena dengan tepat dia bisa sebetulnya kalau dia mau memanggil dua belas pasukan malekat untuk membantu dia dan satu malekat saja sebetulnya sudah cukup untuk menghabisi semua orang itu baik orang-orang Yahudi yang melentang dia maupun orang-orang Romawi dan sebagainya semua bisa dihancurkan dalam sekejap mata oleh satu orang malekat apalagi dengan dua belas pasukan malekat mereka pasti hancur lebur tapi Yesus memang karena dia datang untuk mati untuk menembus dosa maka dia tidak mau juga memanggil dua belas pasukan malekat membantu dia dan dia justru membela murid-muridnya dan dia bertanya siapa yang kamu mau tangkap Yesus yang berkata akulah dia kalau memang kamu datang untuk tangkap aku biarkan mereka pergi jadi disitu kita melihat bahwa cinta Yesus kepada murid-muridnya menyebabkan dia itu bukan hanya rela mati untuk mereka tapi juga tidak mau kalau murid-muridnya itu ditangkap pada saat itu mati ada waktunya murid-murid itu mati syahid juga bagi Yesus tetapi itu belum waktunya jadi dia justru tidak menghindar dari penangkapan itu dan juga pada waktu dia pergi ke taman kecemani dan sebagainya itu dia tahu kalau Yudas tahu tempat itu seandainya dia mau bersambungi dia pergi ke tempat yang Yudas tidak tahu tapi dia pergi ke tempat dimana Yudas tahu tempat itu dan karena itu Yudas akhirnya menemukan dia menangkap dia dan akhirnya Yesus disalibkan tapi dari dosa Yudas ini lalu Allah mengubah itu bekerja melalui itu untuk menyebabkan adanya penembusan dosa jadi bukannya Yudas Iskariot ini berjasa seakan-akan tanpa dia tidak akan ada penembusan dosa dia tidak menyerahkan Yesus karena mau melaksanakan rencana Allah dia tidak menyerahkan Yesus karena tujuan mau menyebabkan terjadi penembusan dia mau dia menyerahkan Yesus karena dia punya maksud tersendiri dan karena itu tindakannya tidak bisa dianggap bagi tindakan yang berjasa tapi tindakan berdosa kalau itu akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa menjadi jalan keselamatan satu-satunya bagi umat manusia itu adalah hasil karya dari Allah yang maha kuasa dan bukan jasa Yudas Iskariot sama sekali terakhir silakan oke baik ada hal yang menarik kemudian ketika kita melihat di dalam di sisi Al-Quran Alhamdul Karim tentang pemberitaan Nabi Isa Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Quran bahwa jadi Allah mengatakan dan seterusnya disini Allah sedang mengatakan bahwa kami menghukum mereka mereka disini adalah Bani Israel karena mereka telah menolak beberapa Nabi bahkan mereka melanggar perjanjian yang Allah berikan kepada mereka mereka membunuh Nabi-Nabi kata Allah sehingga akibat daripada itu Allah mengatakan kami hukum kami hukum mereka dengan apa yang menjadi pada diri mereka terhadap kekabiran mereka terhadap Nabi yang kami utus nah Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka apa hukuman itu maka kami hukum mereka disebabkan karena ucapan mereka jadi mereka dihukum karena ucapan mereka bahwa kami telah membunuh Nabi Isa kami telah menyalibkan padahal kata Allah mereka tidak membunuh mereka tidak menyalibkan melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam nah sekarang kedatangan Islam ini adalah meluruskan kembali hal yang menurut Al-Quran sesuatu yang diingkari sesuatu yang dibengkokkan mereka membengkokkan kisah mereka membengkokkan sejarah mereka melakukan tipu daya dengan tujuan kemudian ingin membunuh utusan Tuhan ini nah setelah kita belajar ternyata di dalam kitabnya saudara kita Kristen memang tertulis hal yang serupa dengan informasi Quran misalnya nih di dalam Matius 26 nomor 59 disitu diterangkan menurut kemudian catatan Matius bahwasanya imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama mulai saat itu melakukan kesaksian-kesaksian palsu apa tujuan kesaksian palsu ini itu tadi yang diterangkan dalam Quran wah makaru mereka ingin melakukan kesaksian palsu mereka ingin melakukan makar bahkan di dalam Matius 27 nomor 18 disitu dikatakan bahwa mereka menyerahkan Yesus Kristus jadi yang mereka serahkan ini adalah Yesus Kristus siapa mereka ini ahli Taurat orang Yahudi orang Farisi mahkamah agama dan kemudian imam-imam kepala mereka bersepakat menyerahkan Yesus karena dengki karena iri bukan karena mau menyelamatkan manusia enggak orang-orang Yahudi adalah pemegang tongkak kemudian ajaran Taurah pada saat itu ahli Taurat dikatakan di sana apalagi orang Farisi orang Farisi ini adalah orang terpelajar yang mengetahui tentang seluk beluk pembelajaran tentang Taurat apalagi imam-imam kepala imam-imam kepala ini adalah para rabi-rabi kelas atas kelas tinggi di tengah-tengah Bani Israel yang lebih paham tentang kitabnya Bani Israel imam-imam kepala turun tangan untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu karena dengki bukan karena supaya dosa mereka dihapuskan bukan tapi karena dengki kepada Nabi Isa dikarenakan Nabi Isa memberikan banyak bukti kemujisatan kepada mereka dan mereka tidak mau kenapa? karena orang-orang yang ada pada saman itu lebih cenderung kepada keingkarannya dan lebih cinta kepada duniawi bisa kita lihat dalam Yohanan 11 nomor 45 sampai nomor 52 mereka kemudian melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus bahkan hari itu juga tahun itu juga mereka bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel bukan untuk mengebus dosa bukan untuk mengebus manusia Indonesia dan seterusnya nah ini yang perlu dipahami kemudian ketika kemudian ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi memang tertulis sebagaimana yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim Surah An-Nisa ayat 157 bahwa disitu diterangkan mereka tidak membunuh mereka tidak menyalibkan melainkan yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan nah orang diserupakan artinya ada orang yang menggantikan Nabi Isa di atas tiang atau di atas salib nah tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 21 ini pernah saya sampaikan kepada pendeta apa yang diterangkan di Amsal 21 itu orang pasik dipakai sebagai ganti orang yang jujur dan pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar Amsal 21 nomor 18 inilah yang kemudian Allah katakan wa makaru mereka memelakukan tipu muslihat lalu kemudian kami selalu kemudian Allah membalas tipu muslihat itu jadi yang tadinya Nabi Isa digiring ke pembantaian seketika kemudian diselamatkan dan yang menggantikannya itu adalah orang pasik nah siapa orang pasik ini menurut Amsal 17 nomor 23 orang pasik adalah orang yang menerima suat sedangkan yang menggantikan Yesus adalah yang makan suat kenapa demikian karena orang ini terkutuk coba kita lihat di dalam ulangan 21 nomor 22 dan juga nomor 23 mungkin Pak Pendeta bisa baca disitu apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati ini ini dalil ulangan 21 nomor 22 kemudian kau gantung dia apabila seorang yang berdosa setara dengan hukuman mati lalu kau gantung dia jangan kau biarkan mayatnya semalam malaman sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah ini yang dialami kemudian oleh Yesus sehingga mayat yang ada di tiang salib Nekodemus Yusuf Arimantia dan Maria meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenasa mayat ini di atas salib atau di tiang sebelum sahabat itu datang kenapa karena memang sudah menjadi kaida di dalam pengajaran Yahudi bahwa mayat orang yang dikutuk oleh Tuhan karena setara dengan hukuman mati tidak boleh mayatnya dibiarkan semalam-malaman nah sekarang permasalahannya yang dikutuk ini Yesus atau Judas silahkan oke toko-toko Yahudi memberikan kesaksian palsu dalam Matius 26 ayat 59 katanya Bang Soma iya memang benar dan itu semua sama saja dengan Judas Iskariot mereka dipakai oleh Tuhan sekalipun perbuatan mereka itu dosa tapi oleh Tuhan dibalikkan sehingga menjadi kebaikan bagi umat manusia jadi itu termasuk dosanya nanti dosanya Pontius Pilatus yang munafik cuci tangan dan sebagainya padahal dia tahu Yesus tidak bersalah lalu termasuk orang-orang Yahudi yang bertiak salibkan dia dan sebagainya semua itu berdosa tapi Tuhan memakai semua itu untuk kebaikan dari umat manusia sehingga terjadi penebusan karena tanpa itu tidak bisa ada orang yang masuk ke surga lalu kalau Yonah 11 ayat 45 itu saya kira kita sudah pernah bicarakan ini Yonah 11 ayat 40 saya baca ayat 45 banyak diantara orang Yahudi yang datang melaut Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus percaya kepadanya tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu yang dibuat membangkitkan Lazarus membangkitkan orang mati lalu Imam Ibu Kuala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang rumah akan datang dan akan melampas tempat suci kita serta bangsa kita tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas Imam Besar pada tahun itu berkata kepada mereka kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak intaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa nah yang penting ini adalah ayat 51 kalau yang ayat 49 dan 50 itu Kayafas bicara dari dirinya sendiri tapi ayat 51 mengatakan hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai mulai dari itu mereka sepakat memunuh dia jadi Kayafas ini memang bernubuat tapi Kayafas sendiri maksudnya dengan kata-kata itu dengan Tuhan maksudnya berbeda jadi kalimat itu yang sama yang diucapkan Kayafas maksudnya Kayafas daripada kita diseram oleh rumah dan kita seluruh bangsa dibinasakan Yesus kita bunuh saja tapi kata-kata yang sama itu diartikan terlalu berbeda dari sudut pandang Allah Yesus harus mati untuk bangsa itu itu dalam ayat 51 dan bukan untuk bangsa itu saja tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai jadi Tuhan itu punya orang-orang pilihan dan karena itu Yesus harus mati untuk bangsa itu dan dikatakan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai orang-orang itu belum jadi anak Allah karena mereka belum percaya Yesus tapi sudah disebut sebagai anak Allah karena Allah memilih mereka sebagai anak-anaknya dan pasti mereka akan percaya jadi nubuat itu punya dua arti disini dari sudut Kayafasnya dan ditinjau dari sudut Allahnya sendiri dan Allah yang menubuatkan bahwa Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai jadi disini Yesus mati untuk menembus dosa tidak dinebuatkan bahwa ada orang diserupakan dan sebagainya tapi Yesus sendiri yang akan mati untuk bangsa itu juga kalau dalam Amsal 21 ayat 18 tadi orang fasik atau menggantikan orang benak atau apapun saya melihat ayatnya itu rasanya tidak ada hubungannya apapun dengan Yesus nah kalau ulangan 21 ayat 22 dan 23 memang benar bahwa orang yang digantung itu terkutuk cuma ulangan 21 itu dalam perjanjian lama dan pada saat itu tidak dikenal hukuman salib jadi itu atau menunjuk pada orang yang dihukum mati dengan gantung atau dia dibunuh lalu tubuhnya digantungkan pada sebuah pohon nah itu simbol dari keterkutukan itu karena dia digantung itu kan melayang begitu lah ya ditolak oleh bumi ditolak oleh langit atau ditolak oleh surga jadi itu simbol dari keterkutukan itu dan itu yang dialami oleh Yesus kalau misalnya Bang Suma percaya bahwa yang disalibkan itu ada orang yang diserupakan dengan Yesus tidak tahu siapa orang itu atau Judas Iskaret atau siapapun tapi kalau memang dia menggantikan Yesus lalu kenapa Melikodemus dan sebagainya itu menurunkan mayatnya lalu menguburkannya dan kalaupun mereka tidak bisa membedakan antara Yesus dengan Judas Iskariot atau siapapun yang diserupakan itu lalu pada waktu mereka menguburkan lalu kenapa pada hari yang ketiga dini hari kubur itu kosong apakah orang yang diserupakan oleh Allah itu menjadi serupa dengan Yesus itu lalu bangkit dari orang mati dan kalau dia bangkit siapa yang memangkitkan dan kenapa dibangkitkan apalagi kalau itu adalah Judas Judas itu orang yang sangat pejat mengkhianati gurunya sendiri menjual gurunya sendiri lalu kenapa Allah bangkitkan dia tapi kalau Yesus sendiri yang memang disalihkan lalu diturunkan mayatnya sebelum jam 6 sore lalu dikuburkan maka dia bangkit pada hari ketiga itu itu memang sudah dinubuatkan paling sedikit empat kali oleh Yesus sendiri di dalam Inimatius jadi menubuatkan sendiri dan juga ada tempat itu dalam perjanjian lama dalam Yesus Pasal 53 jadi dia akan melihat turunannya umurnya akan panjang dan sebagainya tidak mungkin kalau dia cuma mati lalu tidak bangkit jadi itu sudah dinubuatkan kebangkitannya tapi kalau tentang Judas Iskariot tidak ada membuat apapun tentang Judas Iskariot dan apa sebab Allah bangkitkan dia kalaupun dia diserupakan dengan Yesus bagaimana kubur itu bisa kosong kalau dia tidak dibangkitkan jadi satu pihak kalau dia tidak dibangkitkan kuburnya mestinya tidak kosong tapi kalau dibangkitkan kenapa kok dibangkitkan apa bagusnya dia kok dibangkitkan gitu dia tidak akan bisa menembus apa-apa dan kalau dia dibangkitkan kuburnya kosong waktu kemana dia pergi apa terus dia serupa dengan Yesus karena Yesus sendiri setelah bangkit dia masih ada di bumi selama puluh hari baru dia naik ke surga seandainya itu memang adalah Judas atau dia terus sama dengan Yesus lalu yang naik ke surga itu siapa Judas juga kalau Judas naik ke surga dia bukan orang percaya dia tukar sangkat TV bagaimana bisa naik ke surga sekian silahkan baik jadi kalau berbicara terkait dengan yang naik ke surga itu sudah pasti orang suci bukan orang terkutuk itu sudah pasti sedangkan yang digantung di tiang salib berdasarkan kitab perjanjian lama kitabnya orang Yahudi ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman bagi orang yang dikutuk oleh Allah dikutuk oleh Elohim itu dalil dan Yesus pada saat dia mengajar dengan tengah Bani Israel itu belum ada perjanjian baru belum ada kitab itu terkait dengan kemungkitan pada hari ketiga itu tidak ada memang itu adalah cerita yang dibangun kemudian setelahnya tidak ada nubuatan itu contoh misalnya di dalam lukas 24 disitu diterangkan di data 44 45 46 untuk membuktikan apakah betul ada kebangkitan pada hari ketiga ternyata tidak ada Yesus berkata ada tertulis tentang Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat di dalam Masmur di dalam kitab para nabi faktanya tidak ada tertulis tulisan lukas menerangkan Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga di dalam Taurat kalau ada kebangkitan sesuai dengan perjanjian baru pada hari minggu pagi yang menyebabkan kemudian kuburan kosong dan seterusnya mana buktinya tertulis di dalam Taurat ada satupun manusia yang mampu membuktikan itu artinya bahwa apa yang tertulis cerita-cerita yang muncul kemudian gereja di Roma di Indonesia terkait dengan kebangkitan di dalam cerita perjanjian baru itu ada meskipun kemudian lukas menceritakan Yesus berkata Mesias mati bangkit pada hari ketiga tertulis di Taurat tertulis di Masmur tertulis di kata para nabi tapi faktanya tidak ada tertulis itu artinya cerita bangkitan pada hari ketiga itu adalah cerita yang dibangun kemudian sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran Surah An-Nisa sesuai dengan catatan saya Surah An-Nisa ayat 157 Isa itu digantikan oleh oknum lain Amsal kitabnya orang Yahudi betul bahwa orang yang suci orang yang kudus orang yang jujur orang yang benar diterima kemudian diselamatkan kemudian yang menggantikan kemudian adalah orang fasik yang menggantikan kemudian adalah pengkhianat dan apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel pada masa itu harus terjadi sesuai apa yang tertulis dengan kitab mereka bukan yang tertulis dengan kitab orang Kristen yaitu perjanjian baru maka yang berlaku pada masa itu untuk menakar kebenaran penyaliban itu adalah perjanjian lama kenapa orang itu dikutuk karena di kenapa orang itu disalib karena dia terkutuk loh tapi tadinya yang mau disalib mereka ini adalah orang benar memang Nabi Rasul yang mau mereka bunuh mereka bahkan melakukan kesaksian-kesaksian palsu Imam Kepala Mahkamah Agama orang Farisi Ahli Tauran orang-orang yang bersekongkol mereka kemudian melakukan sesuatu yang mereka anggap sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa mereka yaitu harus menyerahkan Nabi Isa kepada orang yang berkuasa pada masa itu yaitu orang Roma mereka kemudian ingin membunuh mereka kemudian bersekongkol mereka ingin menipu mereka melakukan kesaksian palsu mereka melakukan nubuat-nubuat palsu untuk membunuh putusan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka Bani Israel tapi kemudian Allah membalas tipu daya itu apa yang terjadi begitu ingin disalirkan tipu daya berlangku apa itu yang menggantikan adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan apa itu berkhianat menggantikan orang yang jujur orang pasik menggantikan orang yang benar nah pada masa itu siapa yang berkhianat siapa orang pasik di dalam kitabnya orang Yahudi kemudian orang pasik itu adalah di Amsal 17 nomor 23 orang pasik ini adalah mereka yang kemudian makan suap dan menyerahkan kemudian orang benar untuk dibunuh coba kita lihat sama-sama di dalam Amsal 17 nomor 23 siapa kira-kira pengkhianat yang menukar orang benar dengan duit dengan menerima suap karena yang kita bicarakan ini adalah manusia yang hidup di zaman Yahudi bukan di zaman Patikan bukan di zaman Kristen Katolik bukan ini berlaku pada masa kemudian Yesus atau Nabi Isa di iman kami ada di tengah-tengah kaumnya Bani Israel bukan di tengah-tengah kaum orang bangsa Roma bukan tapi tengah-tengah Bani Israel dimana di kitab saudara Kristen mengatakan aku datang bukan untuk melenyapkan Torah bukan untuk menghapuskan tetapi untuk menggenapi dan Yesus acapkali Isa acapkali kemudian membacakan hikmat kepada mereka belum ada kitab Lukas belum ada kitab Markus belum ada suruh Paulus belum ada yang lain yang mana buku-buku inilah yang kemudian yang dijadikan oleh orang di luar Yahudi untuk menjadikan penyeliban itu sebagai jalan keselamatan padahal itu berlaku hanya kepada orang yang dikutuk nah salahkah kemudian ketika Paulus menuliskan dalam Galantia 3 nomor 13 Kristus telah menembus Kristus telah menembus kita dari hukum Taurat dengan jalan terkutuk sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib ada dua hal yang pertama siapa yang mengajarkan bahwa Taurat itu adalah kutuk yang kedua siapa orang yang mati terkutuk di atas tiang salib ini menurut kitabnya orang Yahudi yang terkutuk adalah orang yang memakan suap ulangan 27 nomor 25 siapa yang makan suap siapa yang menyerahkan orang benar kepada Taurat Romawi itulah dia yang disalib yang saudara-saudara Kristen sekarang sembah silahkan oke sebentar Pak Budi saya potong dulu sebentar ini teman-teman kalau yang suaranya putus-putus dicek jaringannya karena suaranya suara Bang Zuma jelas kok clear ya coba dicek jaringannya orang ini teman-teman dibawa juga banyak yang bilang bagus suaranya coba dicek dulu jaringan teman-teman yang suaranya putus-putus karena memang sekarang teman-teman cek dulu jaringannya karena sekarang memang kan apa namanya ini server lagi banyak dipakai silahkan Pak Budi oke yang naik surga katanya orang suci padahal Yudas jelas bukan orang suci jadi lalu bagaimana itu bisa Yudas gitu atau siapapun dan kalaupun yang tadi diserupakan bukan Yudas tapi orang lain dalam Alkitab tidak ada orang suci selain Yesus jadi yang naik surga itu pasti adalah Yesus dan kalau yang naik surga itu Yesus yang bangkit juga adalah Yesus dan kalau yang bangkit adalah Yesus yang disalibkan itu pasti juga adalah Yesus dalam ulangan 21 itu memang dikatakan orang yang dikutuk ya dan itu nanti dihubungkan dengan Galatia 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 memang orang yang disalib itu terkutuk dan mengapa Yesus terkutuk karena dia memekul kutuk jadi sebetulnya sih bukan dia yang terkutuk kita manusia berdosa ini yang terkutuk tapi karena Yesus mau memekul hukuman dari kita maka dia mau mengalami kematian terkutuk untuk bisa mencabut kutuk yang ada dalam diri kita jadi dengan dia sudah mati di atas kaisalib mengalami kematian terkutuk itu semua orang yang percaya kepada Yesus kutuknya itu diambil dan mereka menjadi orang yang diberkati tapi kalau orang tidak percaya kepada Kristus orang itu tetap terkutuk saya akan tunjukkan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46 mungkin tidak usah dibaca semua karena ini panjang sekali Matius 25 mulai ayat 31 sampai 46 itu ada perumpamaan sekaligus Tentang anak manusia atau Yesus datang dalam kemuliaannya lalu dia mengumpulkan semua bangsa dan dipisahkan seorang yang domba ditaruh sebelah kanannya dan yang kambing di sebelah kirinya domba gambaran orang percaya dan kambing-kambing gambaran orang yang tidak percaya dan dalam Matius 25 ayat 34 itu dikatakan begini ya dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya pada domba ya mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan jadi orang-orang percaya ini karena mereka percaya kutuknya sudah dicabut mereka disebut hai kamu yang diberkati tapi pada waktu kita melihat terus di dalam ayat yang ke 41 dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malekat-malekatnya ini orang-orang yang tidak percaya digambarkan dengan kambing dan mereka disebut orang-orang yang terkutuk karena mereka tidak percaya kepada Kristus tidak ada gunanya Kristus memikul kutuk itu di atas kaisal bagi mereka mereka tetap adalah orang terkutuk dan disuruh enyah ke dalam api yang kekal itu tentu saja neraka orang-orang terkutuk masuk ke tempat yang terkutuk selama-lamanya jadi siapapun yang tidak percaya mengundang marilah marilah kepadaku dan sebagainya mereka bisa menolak mereka bisa tidak mau datang kepada Kristus tidak mau percaya kepada Kristus bisa tapi kalau pada akhir zaman mereka harus mentaati perintahnya untuk enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk pada waktu diusir enyah ke dalam neraka mereka tidak bisa menolak perintah itu mereka bisa menolak undangannya waktu mereka masih hidup Yesus mengundang semua orang pada waktu perinjil diberitakan itu undangan bagi setiap orang untuk datang kepada Kristus tapi pada waktu orang itu menolak dan terus dia menolak selamat mati dia akan diperintahkan untuk pergi untuk enyah ke dalam tempat yang terkutuk dan itu tidak bisa dia tolak dia harus menuruti dan pergi ke neraka untuk selama-lamanya lalu kalau saya kalau dikatakan tidak ada nubuat dalam perjanjian lama tentang kebangkitan Kristus saya akan tunjukkan sedikitnya ada dua ayat ya mungkin ada ayat lagi satu lagi tetapi itu terlalu sukar dan ini ada dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 Yesaya 53 itu kalau kita baca mulai dari awal itu jelas sekali seluruh konteksnya menunjukkan penderitaan Kristus dan ada bilur-bilur jelas pencambukan dan bagainya jadi dia menjadi pengganti kita memikul hukuman dosa itu jelas dinubuatkan dalam Yesaya 53 lalu kematiannya itu dinubuatkan di dalam ayat yang ke-8 sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah jadi terputus dari negeri orang-orang hidup itu jelas dia nubuatkan sebagai mati lalu ayat 9 menubuatkan kuburannya dia dikubur orang menempatkan kuburnya diantara orang-orang pasik dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat kalaupun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya jadi kematiannya dinubuatkan dia dikuburkan itu juga dinubuatkan lalu ayat yang ke-10 tetapi Tuhan berkendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umatnya akan lanjut maaf umurnya akan lanjut jadi bagaimana mungkin ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut padahal tadi dalam ayat 9 dikatakan dia mati dia dikuburkan jadi tidak bisa tidak kalau dikatakan ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut Yesaya 53-10 itu menubuatkan kebangkitan Yesus jadi lengkap sebetulnya ya penderitaannya kematiannya penguburannya kebangkitannya semuanya sudah dinubuatkan oleh Yesaya pasal 53 ini dan Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum kelahiran Kristus bagaimana dia bisa tahu kalau Alkitab ini bukan firman Tuhan kalau kitab Yesaya ini bukan firman Tuhan dan dia tidak mendapatkan ilmu dari Tuhan tidak mungkin dia tahu apa yang akan terjadi 700 tahun yang akan datang berkenaan dengan Kristus dan itu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan bukan hanya Yesaya yang menubuatkan tapi pada dalam kejadian tiga pada waktu Adam pertama-tama jatuh dalam dosa sebetulnya sudah ada nubuatnya saya akan bacakan kejadian tiga timabel aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya jadi antara keturunan perempuan ini dan keturunan setan begitu ya itu terus ada permusuhan jadi orang percaya dan orang tidak percaya akan ada permusuhan tapi yang lalu sambungannya ini keturunannya itu ada dalam bentuk tunggal akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya dan ini jelas berbicara tentang Yesus kalau dikatakan engkau yang disetan akan meremukkan tumit Yesus itu terjadi pada waktu Yesus itu disalib karena karena salib itu kelihatannya Yesus kalah dia mati tapi pada waktu dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu itu menunjukkan waktu Yes bangkit kalau dua orang berkelahi A dan B dan A meremukkan tumitnya B sedangkan B meremukkan kepalanya A maka jelas yang menang adalah A jadi disini Yesus bertempur dengan setan dia meremukkan kepala setan tapi setan meremukkan tumitnya digenapi pada waktu dia mati dia diremukkan tumitnya pada waktu dia bangkit dia meremukkan kepala setan itu jelas menunjukkan bahwa dia mengalahkan setan jadi kebangkitannya itu secara mutlak menunjukkan bahwa setan sudah dihancurkan memang setan belum dibuang ke dalam neraka tapi dibuang ke neraka itu sesuatu yang sudah pasti akan menjadi nasib setan pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya dia sudah dikalahkan dosa yang menjadi senjata dari setan maut yang menjadi senjata dari setan sudah dikalahkan dengan Yesus bangkit dari antara orang mati jadi setan sudah kayak dilucuti senjatanya senjatanya itu maut tapi Yesus bangkit mengalahkan maut senjatanya sudah dihancurkan dan karena itu tidak ada laki dia punya senjata dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa tentunya maka dia bisa menggoda manusia masih tapi nasibnya sudah ditentukan dia akan pergi ke neraka sekali untuk selama-lamanya pada saat Yesus datang kedua kalinya dia tidak akan masuk ke neraka sebelum saat itu dan ya karena itu saya mendengar orang-orang Kristen yang berikan kesaksian yang bagi saya adalah omong kosong mereka pergi ke surga pergi ke neraka dan sebagainya dan di neraka mereka melihat setan menyiksa orang-orang yang masuk neraka banyak orang-orang Kristen seperti itu pendeta-pendeta yang bagi saya itu adalah omong kosong bualan murahan dan jelas-jelas tidak kita biar karena setan saat ini belum masuk neraka dia baru masuk neraka nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya dan kalau dia masuk neraka dia bukan menyiksa tapi dia akan disiksa siapa yang mengangkat dia jadi Al-Goconya Tuhan dalam ulangan dalam Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 46 saya baru mengkodahkan bagian itu dan saya kodahkan saya butuh waktu tiga session untuk mengkodahkan jadi tiga minggu untuk mengkodahkan bagian itu jadi kalau saya suruh menjelaskan ini semua memang tidak memungkinkan waktunya yang tidak memungkinkannya tetapi saya bacakan ya ya berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu ya ini bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Tad Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci katanya kepada mereka adat tertulis demikian mesias harus menerita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan seterusnya ya adat tertulis dan Bang Suma mengatakan tidak ada ayatnya ada ayatnya kalau dikatakan adat tertulis itu tidak harus ayatnya itu satu ayatnya ada banyak contoh sebetulnya kalau mau diberikan bahwa kalau dikatakan adat tertulis itu ayatnya bisa lebih dari satu dan kalau dikatakan adat tertulis juga tidak selalu nubuatnya itu katakannya persis seperti peristiwanya pada waktu terjadi jadi tertulis itu jelas ada mesias yang harus menerita dan mati dan bangkit itu tadi dalam Yesaya 53 sudah saya tunjukkan ya lalu kalau pada hari yang ketiga itu tipe dari Nabi Yunus ya jadi dalam Matius pasal yang ke 12 saya kira ayat yang ke 40 ya ayat yang 39 dan 40 ya tetapi jawabnya kepada mereka angkatan yang jahat dan tidak setia ini menonton satu tanda tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam jadi Yunus ini menjadi tipe atau dayangan dari Yesus dia ditelan ikan dan dia dibawa menyelam itu kayaknya dia itu dikubur ya 3 hari 3 malam dan itu digenapi dengan antitipenya atau pengenapannya anak manusia tinggal dalam rahim bumi atau dalam kuburan 3 hari 3 malam memang antar tipe dan antitipenya itu tidak semuanya sama persis karena Yunusnya akan tidak mati ya tapi karena kalau Yesusnya betul-betul mati Yunusnya itu tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam itu saja yang disamakan dengan Yesus dikubur 3 hari 3 malam dan ingat kalau 3 hari 3 malam itu dianggap tidak cocok karena Yesus itu mati pada Jumat jam 3 siang dan dia sudah berangkat pada minggu dini hari jadi boleh dikatakan cuma 38 jam atau 37 jam gitu kira-kira ya tapi itu dalam tradisi Yahudi itu memang sebagian dari satu hari itu dianggap satu hari penuh atau satu hari satu malam jadi kalau dia mati pada Jumat jam 3 siang sampai jam 6 sore biarpun itu hanya tiga jam tapi itu dianggap satu hari satu malam itu cara mereka bicara Pak Budi mungkin jangan terlalu panjang kita bergantian seperti itu nanti dilanya lagi tinggal sedikit ya jadi sebagian dari satu hari itu dianggap satu hari ya lalu Sabtu seluruh sehari itu dia ada dalam kubur lalu mulai Sabtu sore jam 6 sore sampai minggu pagi dini hari itu dianggap satu hari satu malam lagi jadi memang tiga hari tiga malam itu ada nubuatnya sebetulnya tapi memang bukan dalam satu ayat dan ini tipe ini dari Yunus ini sebetulnya merupakan nubuat juga itu jawaban saya tentang Lukas 24 ayat 44 sampai 46 oke silahkan oke baik oke silahkan Pak jadi ada beberapa hal yang mesti kita pahamkan sebagai pendalaman materi terkait materi ini yang pertama dari catatan saya terkait dengan pengakuan Pak Pendeta Yesus disalibkan itu terkutuk dikarenakan kita inilah yang berdosa yang terkutuk lalu kemudian digantikan oleh Yesus ini adalah konsep yang muncul belakangan munculnya dari mimbar gereja bapak-bapak gereja awan mula dan ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi ada tuduhan kemudian Yesus terkutuk dengan Kristus terkutuk di atas tiang salib kemudian oleh karena hukum Taurat yang di dalam Galatia itu lalu kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk yang terkutuk itu adalah kita apa sebabnya kita terkutuk mana dalilnya dimana dalilnya di dalam kitabnya Bani Israel kita ini terkutuk tidak ada dalilnya itu hanya doktrin gereja justru yang terkutuk itu adalah satu ulangan 27 nomor 25 yang terkutuk itu adalah orang yang makan suap saya teman-teman lain tak ada makan suap yang makan suap itu adalah Yudas Amsal 17 23 orang pasik makan suap Amsal 21 nomor 18 juga bercerita tentang orang pasik sebagai ganti orang yang jujur sebagai ganti orang yang benar Yesus itu orang jujur Yesus itu orang yang benar jadi kita tidak hidup sorry jadi pada masa Yesus kita tidak bercerita tentang perjanjian baru kita bercerita tentang perjanjian lama dimana Yesus hidup di perjanjian lama masih berlaku pada masa itu perjanjian lama itu Yesus malah menegaskan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat artinya bahwasanya sebagai Bani Israel Yesus hidup di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel jadi tidak boleh kemudian dicampur adukan antara ajaran Kristen kalau ajaran Kristen Yesus mati secara terkutuk karena dosa kita itu tidak ada itu dalam ajaran orang Yahudi itu tidak ada ajaran Yesus itu tidak ada tidak ada juga lalu kemudian orang yang disalib ini dikutuk dikarenakan dia makan suap dikarenakan Amsal 17 23 dia adalah orang pasik sorry dia adalah orang yang makan suap yang menyerahkan kemudian orang yang benar dan yang menyerahkan orang yang benar inilah yang kemudian wajib hukumnya menggantikan kemudian orang yang benar dimana itu tertulis Amsal 21 nomor 18 orang yang pasik yang kemudian yang menggantikan orang yang benar dimana Judas dikatakan pasik dikarenakan beliau kemudian makan suap sedangkan Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 22 celakalah orang yang mengkhianati aku itu kata Yesus Amsal eh Markus 14 nomor 21 ya disitu dikatakan bahwasannya celakalah dia yang telah mengkhianati aku celaka yang mengkhianati aku sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 21 nomor 18 orang mengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar jadi satu Pak Pendeta satu Judas menurut Yesus adalah pengkhianat Markus 14 nomor 21 nomor 22 pengkhianat dia celaka kata Yesus Yesus mendoakan Judas celakalah engkau yang mengkhianati aku bahkan di dalam Yohannes 6 nomor 70 Judas disebut iblis oleh Yesus disebut iblis oleh Yesus hanya berapa Yohannes 6 nomor 70 itu disebut sebagai iblis bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu diantaramu adalah iblis nah ulangan 27 nomor 25 terkutulah orang yang makan suap jelas sekali yang makan suap disini adalah Judas bukan Yesus ulangan 27 ulangan 21 nomor 22 nomor 23 yang disalibkan yang digantung terkutulah adalah orang yang makan suap orang yang dikutuk oleh Tuhan Yesus tidak makan suap Yesus bukan pengkhianat Yesus bukan orang fasik apa alasannya kemudian mau dibunuh orang Kristen muncul alasannya karena dosa kami enak kali dalilnya mana di dalam kitabnya orang Yahudi mana dalilnya bahwasanya orang yang benar orang yang jujur dipakai tebusan untuk para pendosa mana dalilnya tidak ada bahkan di dalam keluaran 23 nomor 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang benar jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah aku Tuhan dengarkan aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah berarti orang yang bersalah ini yang memiliki dosa ini tidak dibebaskan dari kutukan dengan menggantikan diri orang yang bersalah ini dengan Yesus dengan cara terkutuk jadi konsep yang Bapak bawa Yesus tidak terkutuk tapi yang terkutuk adalah kita karena dosa kita dosa kita akan ditanggung oleh kita sendiri karena Tuhan mengatakan di dalam keluaran 23 nomor 7 aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa yang berdosa yang harus menanggung sendiri nomor 8 dari keluaran 23 adalah jangan kau makan suap karena orang yang makan suap itu memutar balikkan kebenaran ini yang terjadi makanya kemudian apa kata Al-Quran wa makaru mereka membuat tipu daya mereka membuat makar mereka tipu muslihat tetapi Allah membalas tipu muslihat itu dan itu yang terjadi ini yang terjadi hari ini saudara-saudara Kristen menjadi korban kemudian itu yang pertama yang kedua Pak Pendeta yang saya hormati mengatakan bahwasanya tentang kebangkitan kalau Yesus dipercaya dia adalah orang yang jujur dan Lukas 24 ini adalah benar-benar perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan ada tertulis maka tidak bisa tidak tertulis kapan tidak tertulis satu Yesus pembohong atau penulis Lukas hanya ngarang karena tidak ada tertulis katanya ada tertulis di Taurat mana tak ada tertulis kemudian yang ketiga terkait dengan saudara pendeta karena Kristen orang yang muncul belakangan setelah terjadi tragedi penyaliban itu mengaku setelah 2000 tahun setelah penyaliban mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus saya ulang Pak pendeta yang saya hormati hidup 2000 tahun setelah kejadian tragedi penyaliban mengambil kitabnya orang Yahudi yaitu kitab Yesaya 53 untuk mengatakan itu nubuatan kepada Yesus itu salah besar Pak mohon maaf ini bukan saya mau ngajarin kan tetapi kita lihat antara Yesus orang Parisi ahli Taurat imam kepala mahkamah agama dan pendeta budi asali ada satu orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus pada saat itu yaitu Bapak pendeta yang saya hormati jadi yang tahu tentang Yesus yang tahu tentang Yesaya 53 adalah yang mempunyai kitab siapa itu yang melakukan kesaksian kesaksian bohongan yang melakukan kesaksian kesaksian palsu untuk kemudian membunuh Yesus kalau Yesaya 53 ini yang saudara saya Pak Pendeta Wos jadikan sebagai alasan nubuatan kenapa kemudian imam kepala mahkamah agama ahli Taurat ahli kitab Yesaya itu siapa orang-orang Parisi adalah ahlinya kitab Yesaya mereka orang terpelajar kenapa membuat nubuatan pada tahun itu juga kenapa tidak membuat menjadikan kemudian Yesaya 53 sebagai nubuat dan kenapa kemudian di Yohannes 11 disitu ketika dikatakan di Yohannes 11 53 mulai hari itu mereka sepakat kemudian membunuh Yesus apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus baca nomor 54 apa yang terjadi nomor 54 disitu terang dikatakan bahwasanya karena itu karena mereka sepakat membunuh Yesus karena itu Yesus tidak lagi ada berada di depan umum karena Yesus telah sembunyi Pak di dalam data Yohannes 11 nomor 57 diterangkan dengan sangat jelas sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang parisi kemudian memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dimanapun dia sembunyi agar melaporkan kepada mereka agar mereka dapat kemudian menangkap Yesus kalau Yesaya ini nubuatan untuk Yesus Pak mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu mereka kemudian tidak perlu melakukan sayembara Judas tidak perlu melakukan pengkhianatan Iblis tidak perlu merasuki Judas Yesus sendiri yang akan datang kemudian menyerahkan dirinya untuk dibunuh faktanya mulai hari itu mereka tidak lagi menemukan Yesus kemudian di depan umum dan diantara orang Yahudi Yesus kemudian berangkat bersembunyi dimana dia bersembunyi Pak di padang gurun di sebuah kota kemudian bernama Efraim disitulah tempat Yesus bersembunyi tinggal bersama dengan murid-murid beliau jadi nubuatan yang anda buat 2000 tahun setelah kejadian tertolak demi kebenaran tertolak demi kebenaran ini harus kita angkui lalu ketika saudara saya pendeta yang saya hormati mengatakan bahwasanya itu adalah nubuatan tidak mesti harus sama waduh saya kalau bapak sebagai seorang pendeta apalagi di luar Yahudi apalagi seorang Kristen bisa mentafsirkan seperti itu lebih bebas lagi mereka orang-orang Yahudi ahli toran orang parisi mahkamah agama kemudian imam-imam kepala untuk kemudian melakukan ini loh saya sudah menceritakan tentang kamu kamu harus dibunuh tapi apa faktanya kata Pilatus di dalam Matius 27 18 aku Pilatus tahu bahwa mereka imam kepala mahkamah agama orang parisi orang Yahudi ini sudah imam kepala artinya mereka adalah ahli tauran mereka adalah ahli saya menyerahkan Yesus karena dengki tidak menyerahkan Yesus karena nubuatan dosa waris tidak menyerahkan Yesus untuk menebuskan dosa-dosa mereka tetapi menyerahkan Yesus karena dengki apa yang menyebabkan dia dengki kembali ke Yohanan 11 mereka dengki karena orang semakin banyak ikut Yesus dan kalau orang semakin banyak ikut Yesus maka tempat suci mereka dan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma jadi dosa waris Yesus terkutuk karena dosa kita itu boleh dibungkus pulang ke gereja itu sama sekali tak ada wamakaru wamakarallah wallahu hayrul makrim inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kami Kristen hari ini demikian silahkan aku bernapas dulu oke Yahudi Yahudi tidak mengajarkan bahwa salib itu terkutuk ya memang jelas saya setuju dengan bang semua hal-hal itu jadi Yahudi kan memang dari dari Yesus sedak datang dan sebagainya dia terus memusuhi dan akhirnya menyalibkan mereka cuma memikir mereka membunuh seorang penghujat tanpa mereka sadar mereka membunuh Allah yang menjadi manusia yang ditunggu selama ribuan tahun itu jadi jelas sekali memang kalau Kristen dibandingkan dengan Yahudi atau agama Yahudi Yudaisme ya memang sama sekali berbeda saya pikir agama Yahudi atau Yudaisme itu lebih mirip dengan Islam daripada dengan Kristen mereka juga tidak percaya sebagai Allah mereka juga tidak percaya ditunggal mereka percaya keselamatan karena perbuatan baik dan macam-macam hal yang lain jadi kalau Yahudi tidak mengajarkan saya setuju sekali tapi tidak berarti mereka benar biarpun mereka yang pertama kali diberikan taurat dan sebagainya itu tidak berarti mereka bisa menaksirkan yang secara paling benar mana dalilnya kalau mereka yang bisa menaksir secara benar jadi menurut saya memang salib itu terkutuk dan Yahudi tidak percaya itu ya terserah mereka kalau mereka tetap tidak percaya itu terus mereka nanti akan menyadari bahwa kami Kristen yang benar pada waktu mereka sudah masuk di neraka lalu kalau Bang Cuman membacakan itu kenapa cuma ulangan 27 ya 25 ya ulangan 27 itu mestinya kalau memang mau membaca mau konsisten membacanya terkutuk-terkutuk itu sudah mulai dari ayat 15 supaya lebih jelas lagi saya baca mulai dari ayat 14 ya ulangan 27 ya maka haruslah orang-orang lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya secara dengan tersembunyi dan telur ayat 16 terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin ayat 17 terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia dan seluruh bangsa itu harus berkata amin menggeser batas itu maksudnya mencuri tanahnya jadi tanahnya orang digeser batasnya diambil tanahnya dia gitu ya lalu ayat 18 terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin ayat 19 terkutuklah orang yang memperkosa ke orang asing anak yatim dan janda dan seluruh bangsa itu harus berkata amin ayat 20 terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin ayat 21 terkutuklah orang yang tidur dengan bidatang apapun dan seluruh bangsa itu harus berkata amin ayat 22 terkutuklah orang yang tidur dengan saudanya perempuan, anak ayah atau anak ibunya dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 23, terkutama orang yang tidur dalam mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin dan ayat 24, terkutama orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi dan seluruh bangsa itu harus berkata amin lalu ini ayat 25 yang digotip oleh Bang Sumaya, terkutama orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin ayat 26, terkutama orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan dan seluruh bangsa itu harus berkata amin jadi intinya dari seluruh teks itu, mulai dari ayat 15 amin ayat 26 itu semua dosa itu menyebabkan orangnya terkutuk seadanya dosa menyebabkan orangnya terkutuk, jadi kalau tanya dalirnya, itulah dalirnya kita dosa satu saja kita itu terkutuk dan kalau Yesus tidak melebus kutuk itu kita akan masuk ke tempat yang terkutuk lalu Amsal itu sebetulnya kitab yang menjelaskan tentang kehidupan ya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak penerapan-penerapan yang bagus dari kitab Amsal tapi sebetulnya ini juga bukan kitab yang doktrinal begitu ya sehingga kalau ini dihubungkan dengan Kristus yang mati atau apapun menurut saya seluruh kitab Amsal itu tidak ada yang cocok menurut saya lalu dalam Yohanes 6 ayat 70 Judas disebut sebagai iblis ya memang dia iblis memang ya bukan bukan sama dengan iblis ya tapi dia ya dianggap sebagai orang yang sangat-sangat jahat itu ya jelas bukan orang yang percaya dan itu masih dalam Yohanes 6 masih sangat jauh sebetulnya dari penyalipan Kristus Kristus dari semula sudah tahu kalau Judas itu bukan orang percaya jadi disini dikatakan sebagai iblis dan kalau tadi sudah saya katakan bahwa orang berbuat dosa apapun itu terkutuk maka Yesus itu dikatakan menggantikan kita kalau diminta dalilnya itu dalilnya jadi Yesai pasal 53 tadi saya baca lebih awal ya saya baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang menggantikan kita memikul hukuman dosa tetapi sesungguhnya jadi Yesai pasal 53 4 sampai 6 ya tetapi sesungguhnya penyakit kita penyakit ini maksudnya penyakit rohani yaitu dosa ya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukkan oleh karena kejahatan kita ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilir-bilirnya kita menjadi sembuh sembuh lagi sembuh secara rohani ini ya kita sekarang sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian dia jelas bahwa dari teks ini Yesus itu menggantikan kita dan kalau kita tadi karena semua dosa apapun kita terkutuk dia menggantikan kita memekul kutuk itu karena itu dia tidak bisa mati dengan cara lain dia tidak bisa mati dengan cara dirajam dia tidak bisa mati dengan cara dipenggal dia tidak masih bisa mati kalau dalam zaman sekarang dengan cara ditembak atau kamar gas atau kursi listrik tidak bisa dia harus mati dengan cara yang terkutuk dan cara terkutuk punya cuma dua atau digantung seperti dalam ulangan pasal 21 itu ayat 22 dan 23 atau disalib tapi kalau digantung dia tidak mengeluarkan darah padahal simbol atau tipe dari Yesus dalam perjanjian lama misalnya domba korban dan sebagainya itu semua korban yang berdarah kalau antitipenya atau pengenapannya itu tidak berdarah itu tidak cocok jadi salib itu terkutuk dan berdarah dan itu satu-satunya kematian yang bisa memungkinkan untuk dijalani oleh Yesus yang menyebabkan dia memikul kutuk bagi kita dan sekaligus mengenapi tipe atau gambaran dalam alkitab tentang domba korban yang disembelih yang berdarah dan sebagainya jadi bukannya tidak ada dalilnya jelas memang ada dalilnya kalau dikatakan lalu Yesus itu sembunyi dia sembunyi pada waktu belum waktunya untuk mati dia alas dan manusia dia tahu kapan waktunya dia mati dan pada waktu belum waktunya dia mati dia memang menghindari waktu Jonas Pembaptis dibunuh dia menghindari supaya dia tidak juga dibunuh karena memang belum waktunya untuk mati tapi pada saat dia tahu waktunya sudah datang untuk waktunya dia mati dia justru mengarahkan dirinya ke Yerusalem tempat di mana dia tahu dia akan dibunuh dia justru pergi ke sana karena memang seperti saya katakan tadi tujuan utama dia datang adalah untuk mati menggantikan kita memikul hukuman dosa kita dia bukannya lari hanya pada waktu belum waktunya dia bersembunyi bisa tapi pada waktu sudah waktunya dia justru mengarahkan diri ke Yerusalem dihalangi oleh Petrus pun dia tidak mau dan dia tetap pergi ke Yerusalem dan betul-betul mati di sana untuk menebus dosa memang pada waktu imam kepala tokoh-tokoh Yahudi dan pakainya itu membunuh Yesus mereka membunuh karena iri tapi tadi kan sudah saya jelaskan ya jadi Allah menggunakan semua mereka yang berdosa ini baik Pontus Pilatus, Herodes tentara Romawi atau pokok-tokok Yahudi atau orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia atau Yudas Iskarud yang mengkhianati semua itu memang digunakan oleh Allah untuk terciptanya penembusan karena kalau tidak ada penembusan semua kita akan masuk neraka tanpa kecuali tapi dengan adanya penembusan setidaknya sebagian orang yang percaya kepada Kristus itu akan diselamatkan sekalipun sebagian yang tidak percaya tetap akan dimasukkan ke dalam neraka sekian silahkan oke baik jadi catatan saya disini ada tiga poin kemudian yang penting untuk saya tanggapi yang pertama mereka kemudian membunuh mereka tidak sadar bahwa yang mereka bunuh itu adalah Tuhan yang menjadi manusia ini lagi-lagi saya katakan kepada Pak Pendeta yang saya hormati ini tidak ada ini dalam pengajaran orang Yahudi ini ini juga tidak ada dari ucapan Yesus hal ini ini murni dari gereja bilangan 23 nomor 19 Hosea 11 nomor 9 Yesaya 43 nomor 10 pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi dari Bani Israel itu bukan manusia dan bukan anak manusia jadi kalau Pak Pendeta mengatakan mereka tidak sadar ini lagi-lagi saya katakan ajaran gereja kemudian ketika Pak Pendeta membawa ulangan 27 bertanya kepada saya kenapa hanya mengambil nomor 25 karena kalau kita ngambil dari data 15 sampai nomor 26 tidak ada satupun data yang menyebabkan Yesus itu bisa disalib kira-kira apa yang bisa menyebabkan Yesus dikutuk dosa waris tak ada nebus dosa kita tak ada menebus kesalahan kita tak ada itu muncul nanti setelah Kristen ini muncul lalu apa yang membuat Yesus itu harus dikutuk mana dalilnya kita lihat di dalam ulangan 27 itu ada dua yang kena kepada Judas yang pertama ketika dikatakan di dalam kitab saudara Yohannes 12 apa yang tertuang di Yohannes 12 itu di nomor 6 atau nomor 5 kita mulai dari nomor 5 Bapak silahkan baca di sana apa yang tertuang kemudian di dalam Yohannes 12 12 nomor 5 nomor 6 Judas berkata kemudian mengapa engkau tidak menjual minyak minyak apa disitu dituliskan Pak mengapa engkau tidak nawastu nawastu kenapa kau tidak menjual lalu kau memberikan kepada orang miskin sementara dikatakan Judas melakukan itu bukan karena dia kemudian memperhatikan nasib orang miskin bukan bahkan Judas ini terkenal sebagai orang yang suka mencuri uang kas rumah ibadah nah sedangkan kalau Bapak mengatakan ulangan 27 itu harus tertulis seperti apa yang menyebabkan kemudian Yesus terkutu tidak ada satu pun poin orang yang melebih-lebihkan ukuran tanah orang yang membuat patung pahatan orang yang kemudian berdosa kepada ibunya orang yang meniduri istri ayahnya orang yang kemudian tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan apalagi banyak hal kemudian disitu tapi tidak ada satu pun yang bisa menyentuh Yesus berarti tidak ada satu pun hal yang menyebabkan Yesus itu bisa digantung di tiang salib tapi orang-orang Yahudi iri tapi orang-orang Parisi dengki tapi ahli Taurat itu cemburu tapi orang ibab memang kepala itu khawatir khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma khawatir kemudian baik sucinya mereka tempat sucinya diambil oleh penjajah maka mereka bersekongkol untuk melakukan itu realisasi sorry rencana pembunuhan pun diambil mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus Yohanes 11 nomor 53 oleh karena itulah kemudian Yesus tidak pernah lagi menampilkan dirinya di depan umum karena Yesus pergi sembunyi sembunyi dia di Efram sembunyi bersama dengan murid-muridnya maka kemudian imam kepala orang Parisi mahkamah agama memberikan sayembara siapa kemudian yang bisa menemukan Yesus minta supaya dilaporkan kalau begitu Yesus pergi bersembunyi kenapa dia tidak hadir pada saat itu untuk kemudian memberikan dirinya untuk menebus orang Kristen kenapa? karena ajaran Kristen tentang tebusan dosa itu hanya muncul di internal Kristen saja sendiri satu data yang perlu Pak Pendeta pahami di dalam pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 19 nomor 11 coba Bapak buka di sana Yesus menjawab engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepada Bapakku dari atas tidak diberikan kepadamu dari Bapakku yang ada di langit itu yang perlu Pak Pendeta pahami nah sekarang permasalahnya apakah Tuhan merestui penyaliman? mana dalilnya? apakah Tuhan memberikan kekuatan kekuatan kepada orang-orang yang mengkhianati Yesus untuk disalibkan? mana dalilnya? bahkan Amsal 6 nomor 16 6 perkara yang dibenci diantaranya membunuh orang yang tidak bersalah jadi bagaimana mungkin Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ingin mengkhianati Yesus dengan membunuh Yesus karena Yesus mengatakan engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas sebab itu dia yang menyerahkan aku kepada kalian lebih besar dosanya dari siapapun jadi tidaklah mungkin kemudian orang yang lebih besar dosanya diselamatkan sebenarnya Yesus yang dikasihi oleh Tuhan disalibkan secara terkutu apa sebabnya? orang Yahudi mengatakan kami bernubuhan supaya Yesus dibunuh agar tempat kami tidak dirampas agar bangsa kami tidak dirampas itu orang Yahudi orang Kristen muncul beberapa ratus tahun kemudian bahkan Pak Pendeta 2000 tahun kemudian mengatakan Yesus dibunuh untuk dosa-dosa kami waduh jadi tak ada kemudian data Tuhan menjelma jadi manusia kemudian Yesus digunakan sebagai tebusan itu tidak ada dalinya kecuali nah ini kecuali di dalam internal agama Kristen itu ada ajaran itu bahwa dosa orang Kristen ditebus dengan darah manusia sedangkan di dalam imamat 1 nomor 2 katakanlah kepada orang-orang Israel apabila mereka ingin mempersembahkan kurban penembus dosa kepada Elohim kepada Tuhan mereka maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak domba kambing sapi lembu karena itulah kemudian orang Kristen tidak mau kalah orang yang disalib ini kemudian mereka sebut sebagai anak domba supaya mereka menganggap dosa mereka itu ditebus dengan darah binatang yaitu Yesus yang jelas bukan Yesus tapi orang terkutuk saya kira begitu Pak silahkan mereka tidak sadar membunuh Mesias itu saya ini saya bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia jadi memang mereka tidak menyadari kalau yang mereka bunuh adalah Allah yang menjadi manusia kalau mereka menyadari itu adalah Allah yang menjadi manusia dan Mesias mereka sendiri mereka tidak akan menyalibkan dia tapi kalau dalam faktanya mereka memang tidak menyadari dan tidak percaya Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan selama ribuan tahun dan Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia mereka tidak percaya itu sampai sekarang Yahudi seperti itu mungkin hanya tidak ada 1% dari orang-orang Yahudi yang percaya menjadi orang Kristen jadi sangat sedikit yang percaya sampai sekarang dan bahwa Yesus itu terkutuk sudah saya sebutkan secara implisit ya saya 53 sampai 6 itu ya dan kalau ulangan 27 tadi itu tujuan saya itu membacakan semuanya itu bukan untuk menghubungkan dengan Yesus tapi tujuan saya untuk membaca seluruh Matius 27 itu mulai 18 sampai dengan berapa itu 26 atau berapa itu itu tujuannya adalah bahwa semua dosa atau setiap dosa-dosa apapun itu menyebabkan kita terkutuk makanya digunakan dengan berbagai macam cara tapi tujuannya untuk menunjukkan semua dosa itu membuat kita terkutuk dan dalam arti seperti itu makanya tidak ada manusia yang tidak terkutuk karena tidak ada manusia yang tidak berdosa dan kalau bang suma selalu rasanya kayak heran ya kenapa kok Yesus dibiarkan disalib padahal dia orang benar nah memang itu rencana Allah seperti itu kalau Tuhan tidak melakukan hal seperti itu maka tidak ada keselamatan karena ingat dalam Kristen itu tidak pertama dipercaya bahwa sejak ada menjatuhkan dalam dosa tidak ada satupun orang yang benar dan tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik semua yang dosa meluluh dan juga dalam kalangan kesehatan tidak dipercaya bahwa perbuatan baik seandainya bisa dilakukan lalu bisa menutupi dosa karena itu tadi saya katakan satu dosa saja tidak peduli perbuatan baiknya satu juta atau satu miliar satu dosa Tuhan itu adil harus dihukum tidak bisa tidak tapi hukumannya harus jatuhkan atau diterima oleh penggantinya yaitu Yesus atau diterima oleh orang yang berbuat dosa tinggal cuma mau pilih yang mana bagi orang yang percaya kalau saya orang percaya maka dosa saya sudah dipikul oleh Yesus hukumannya tidak bisa dihukum lagi saya jadi itu semua tujuan keselamatan yang Tuhan mau buat itu rencana keselamatan dari Tuhan harus orang benar tentu saja kalau orang tidak benar di salit dia mati dia mati untuk dosanya sendiri justru dia harus orang suci bukan orang suci murni tidak ada dosa satu pun baru dia bisa membayar dosa saya atau dihukum untuk dosa saya sama saja kalau ada orang berhutang katakanlah si A berhutang kepada seseorang kepada si B satu miliar dan si A tidak bisa bayar saya bisa membayar hutang dosanya si A itu kalau saya sendiri tidak punya hutang kepada si B dan hanya saya seorang kaya punya satu triliun dan saya kasihan kepada si A sudah lah aku yang bayar maka si B tidak akan bisa tagih lagi tapi kalau saya ternyata saya sendiri punya hutang kepada si B dan saya berkata ini hutangnya si A saya bayar loh nanti dulu kamu sendiri punya hutang kok ya kamu bayar untuk hutangmu sendiri jangan hutangnya si A jadi yang mati di atas kaya lu memang harus orang benar harus orang suci baru dia bisa mati menggantikan kita lalu nubuat tentang salib itu sebetulnya ada di dalam masmur pasal yang ke-22 kalau kita lihat masmur pasal 22 ini adalah messianic salm dalam bahasa inggrisnya masmur tentang mesias dan dimulai dalam ayat 2 nya Allah mengapa engkau meninggalkan aku kata-kata itu diucapkan oleh Yesus di atas kaya salib lalu kalau kita melihat ini memang tidak semuanya merupakan nubuat tapi disela-sela dari masmur 22 ini banyak sekali nubuat tentang Yesus dan saya tidak perlu membacakan semuanya seperti misalnya ayat 19 ya mereka membagi-bagi bagianku diantara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku itu sudah juga digenapi pada waktu Yesus salib memang ayat 17 ayat 17 ya sebab anjing-anjing mengurumuni aku gerombolan penjahat mengabung aku mereka menusuk tangan dan kakiku itu menuju pada penyalipan kan tangan dan kaki Yesus dipaku pada kakil salib jadi ini sudah dibuatkan oleh Daud selibu tahun sebelum Yesus lahir bagaimana Daud bisa tahu lalu ayat 16 nya kekuatanku kering seperti beling lidahku melekat pada langit-langit mulutku Yesus memang kehausan bukan main dan dia berteriak aku haus jadi itu salah satu penderitaan orang yang masuk neraka bukan kan neraka digambarkan sebagai rautan api kita ada di tempat yang panas biasa saja kita kehausan kok apalagi di neraka orang yang masuk neraka itu kehausan minta satu tetes air dari Lazarus gak bisa dan Yesus menggantikan itu dia kehausan untuk menggantikan kehausan kita seandainya kita masuk neraka sehingga kalau kita percaya Yesus kita gak usah kehausan masuk neraka kita tidak akan masuk neraka tidak mengalami kehausan dan semua yang Yesus lakukan itu itu menggantikan kita harus orang suci yang menggantikan karena kalau tidak dia menderita untuk dosanya sendiri gak bisa untuk dosa orang lain dan dan tentang Yesus pergi ke Yerusalem itu ya kalau tadi belum saya berikan ayatnya sekarang saya berikan dalam Matthew 16 ayat yang ke-21 Matthew 16 ayat 21 sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menangguh banyak penderitaan dari pihak imam-imam kepala dan akhli yang ketorat lalu dibunuh dan dibanggitkan pada hari ketiga jadi dia harus pergi ke Yerusalem dia tahu sudah saatnya harus pergi ayat 22 Petrusnya menghalangi dia Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau tapi Yesus berkata berpaling anyah lah iblis engkau satu batu sandungan kepada bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang memikirkan Allah melainkan apa yang memikirkan manusia jadi Yesus tahu bahwa dia harus memikul hukuman manusia di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-11 kata Yesus kepada Petrus sarungkan pedangmu itu ya waktu dipela Petrus ya mau ditangkap dipela Petrus bukankah aku harus minum cawan yang diberikan bapak kepadaku cawan ini maksudnya cawan murka Allah dia bukan orang berdosa mestinya dia tidak dimurkai tapi dia menggantikan kita maka dia harus minum cawan murka Allah seharusnya kita yang minum kita yang dijatuhi murka Allah hukuman Allah tapi dia menggantikan kita dia yang meminum cawan itu sehingga kalau kita percaya kepada dia kita diampuni tapi bagi orang yang tidak percaya tidak ada gunanya Yesus menung cawan hanya yang percaya diampuni Tuhan mau selamatkan Tuhan mau menyelamatkan manusia berdosa manusia terkutuk dan bagainya itu internal gestion ya memang ya saya akui dan saya setuju itu dengan Bang Suma itu ajaran Kristen hanya Kristen satu-satunya yang punya penebusan dosa tidak ada di dalam agama lain yang Allahnya menjadi manusia mati untuk menembus dosa untuk menyelamatkan umatnya tidak ada itu ajaran internal Kristen ya dan kalau dikatakan ya terlalu Yesus mati di salib itu di dihina oleh banyak orang muslim saya tidak bilang semua tapi banyak yang menghina Yesus mati di tiang gantungan di yang jemuran lah apalah segala macam pelanjang pakai cuma jawat dan sebagainya saya tidak malu punya Tuhan seperti itu saya bahkan sebaliknya bangga punya Tuhan yang mau menjadi manusia dan mati dan mati menggantikan saya karena kalau dia tidak melakukan itu saya yakin saya akan masuk neraka selama-lamanya dan saya bersyukur juga bahwa dalam Kristen yang saya anggap anggap sebagai kebenaran tidak ada dosa dan perbuatan baik yang ditimbang kalau berat yang ini masuk surga berat ini masuk neraka karena kalau saya menilai diri saya sendiri kalau saya ditimbang seperti itu saya yakin saya masuk neraka bagi orang yang tahu betapa kompleksnya dosa mereka itu mestinya tahu mereka itu dosanya itu luar biasa banyaknya saya berikan contoh satu saja kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hati segenap jiwa saya mengasih Tuhan tapi segenap hati segenap jiwa itu 100% tidak mungkin saya bisa lakukan itu jadi kalau saya tidak melakukan itu setiap detik saya berbuat dosa nah kalau dihitung dari satu hukum itu setiap detik saya berbuat dosa dalam satu menit saya berdosa 60 kali dalam satu jam 3600 dalam satu hari kalikan 24 dalam satu tahun kalikan 365 dalam 10 tahun atau 69 tahun hidup saya berapa juta atau berapa saya tidak tahu saya tidak bisa ngitung itu dari satu hukum hukum lain lagi ditambahkan kasih seperti dirimu sendiri saya lebih tahu dari jemaat saya kalau urusan firman tapi kalau urusan menta atli firman saya sama dengan mereka saya juga manusia berdosa tidak ada orang baik jadi kalau tidak ada penurusan kristus ya semua masuk neraka internal kristus ya memang internal kristus ya jadi memang banyak kristus yang percaya ada penembusan dosa dan tidak ada perbuatan baik bisa menutup dosa jadi karena itu saya jadi kristus barusan saya di ya diskusi ya di tiktok dengan satu orang muslim dan mereka katakan kenapa sampai sekarang Pak Budi kok tidak jadi Islam jadi muslim memang ajaran sangat berbeda saya bilang saya percaya Yesus itu alat sendiri kalian tidak saya percaya titunggal kalian tidak saya percaya keselamatan karena iman tocak kalian tidak dan untuk apa saya menjadi muslim kalau saya dalam kristal ini sudah punya keyakinan keselamatan karena penembusan itu saya tidak mungkin masuk neraka roma 8 ayat 1 itu memastikan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam kristus dan saya sebagai orang yang percaya itu ada di dalam kristus jadi masuk surga itu suatu kepastian bukan mudah-mudahan barangkali kemungkinan besar insya Allah tidak saya yakin kapanpun saya mati saya masuk surga Bukan saya yang berganti ke Bang Zuma Bukan saya yang menjadi muslim dari muslimnya yang harusnya menjadi supaya tidak lari dari tema kita berpindah ke Bang Zuma silahkan silahkan Bang Zuma baik jadi memang harus bertumpuh kepada keadaan dimana seorang pendeta harus mau tidak mau harus melepaskan kemudian apa yang tertulis di perjanjian lama termasuk ucapan-ucapan Yesus yang mengatakan bertobatlah bertobatlah bertobat ternyata bertobat tidak ada gunanya yang mau tidak mau harus beriman kepada Tuhan yang datang mati untuk nebus dosa nanti izinkan saya bertanya Pak satu pertanyaan Bapak juga boleh bertanya ke saya yang pertama yang saya mosikapi dari catatan saya ini tuduhan Bapak kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak menyadari mereka membunuh Tuhan mereka ini adalah mohon maaf saya katakan ini adalah tindakan konyol sekonyol-konyolnya karena ajaran ini tidak muncul di ajaran para nabi termasuk ajaran Yesus ini murni dari gereja nih di dalam ulangan 33 nomor 27 disitu dikatakan bahwasanya Elohim itu kekal tidak bisa mati bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dialah satu-satunya Atanasia dalam bahasa Yunani yang tidak sama sekali tersentuh oleh kematian artinya dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian adalah pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut sebagai Elohim tapi ternyata Bapak mencoba untuk mengatakan bahwa orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka tidak menyadari bahwa mereka bunuh itu adalah Tuhan mereka yang menurut saya itu konyol ulangan 32 nomor 39 Tuhan yang benar itulah yang menghidupkan dan mematikan bukan Yesus yang dimatikan dan dihidupkan itu bukan Tuhan itu tapi itu Tuhan bagi Bapak lalu kemudian di dalam ulangan 27 nomor 26 terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan sedangkan Bapak menggaungkan ajaran kasih menurut Tuhan rumah yang disebut kasih itu ada diterangkan di dalam ulangan 11 nomor 1 salah satunya kasih itu adalah setia menjalankan ketetapan perintah aturan dan ketentuan ketentuan Tuhan itu baru kasih kalau kasih kepada Tuhan hanya berhayal nonsense karena ini dalil kita harus berpacu kepada dalil bukan asumsi bukan imani saja karena kita harus mengacu kepada apa yang Tuhan pirmankan amsal 3 nomor 5 jangan kau berpaku kepada pengertian sendiri tetapi berpegang kepada firman Tuhan kasihilah Tuhanmu dengan cara apa dengan setia melakukan segala ketetapan perintah ketentuan dan ketentuan ketentuan hukum-hukumnya itu baru kau kasih makanya dikatakan Yesus dalam di dalam Matius 5 nomor 19 barang siapa yang meniadakan setitip pundal yang paling terkecil meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan Taurat dimana tempatnya kata Yesus di surga mati langsung surga oh nonsense itu tidak mungkin itu asumsi bapak silahkan dengan iman tapi Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit tempat terhina maksudnya di situ apa itu neraka sebaliknya barang siapa yang tidak meniadakan hukum hukum meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit jadi tidak ada itu Kristen Pak bisa masuk ke surga mati kenapa karena ada yang lucu ini sekalian saya mau bertanya kepada pendeta Galatia 3 nomor 13 disitu dikatakan bahwasanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta hukum Taurat ini untuk siapa Pak apakah untuk kita atau untuk Bani Israel saja itu pertanyaan saya yang kedua pertanyaan yang seirama dimana di dalam kitabnya orang Yahudi atau di ajaran Yesus yang terlontar dari mulut Yesus sendiri bahwa dosa manusia itu ditebus dengan darah manusia suci itu tertulis dimana siapa yang mengucapkan itu apakah Yesus atau Elohim atau mimbar gereja dosa ditebus dengan darah manusia suci itu tertulis dimana terus kemudian yang tadi terkait apakah hukum Taurat ini untuk kita Kristen atau Islam atau Hindu atau Buddha atau siapa atau Taurat ini hanya untuk Bani Israel karena di Galatia 3 nomor 3 Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat hukum Taurat ini untuk siapa misalnya gini di dalam hukum Taurat diterangkan misalnya janganlah engkau makan babi atau sunatkan lah dirimu kan tidak boleh dihilangkan meskipun yang paling terkecil orang-orang Kristen ketika makan babi berdosa tidak berdosa orang-orang Roma ketika tidak disunat berdosa tidak berdosa kenapa tidak berdosa karena dia bukan Bani Israel kenapa demikian karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel jadi Yesus Kristus kalau dipaksakan menebus kita dari kutuk Taurat maka apa hubungannya dengan Kristen Taurat itu silakan Pak Pedeta tolong tunjukkan dalil bahwasanya dosa dosa ditebus dengan darah manusia suci dan apakah Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi silakan oke saya jawab dua pertanyaan utama itu lebih dulu ya dosa ditebus dengan darah itu kalau dalam perjanjian lama memang darah binatang tapi saya sudah katakan ya itu suatu tipologi bayangan yang dibenati oleh Yesus dalam perjanjian baru dengan darahnya sendiri saya akan bacakan satu petus pasal satu ayat 18 dan 19 sebab kamu kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang vanah bukan dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat jadi tipologi dalam perjanjian lama darah domba itu digenapi oleh Kristus dengan darahnya sendiri itu itu dalilnya dan kalau mau tambahan lagi kita bisa melihat di dalam Matius 20 28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang yang memang disini ada kata darah tapi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi soalnya orang ada disini lalu dalam Matius pasal 26 ini perjaman kudus yang pertama ayat yang ke 26 dan ketika mereka sedang makan mengambil roti mengucap berkat memacah-macahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata ambillah makanlah ini tubuhku mengapa rotinya kok masih dipecah-pecahkan karena menggabarkan tubuhnya yang dihancurkan cambuk itu menghancur leburkan tubuhnya lalu masih ditosok tangan kaki dipaku lalu ditombak dan macam-macam hal yang lain itu betul-betul menghancurkan dan dalam perjaman kudus roti yang dibagikan itu kecil-kecil bukan roti besar bukan gerejanya pelit tetapi kalau rotinya besar itu tidak menggabarkan tubuh yang dihancurkan oke 27 sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengamaran dosa jadi ini kata-kata yuk sendiri ya darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengamaran dosa jadi memang ini pengenapan dari darah binatang di dalam perjanjian lama dan itu dalilnya kalau hukum taurat itu memang pertama-tama diberikan kepada Israel tapi tidak tertahan hanya di Israel ya dan itu sudah sebetulnya dalam perjanjian lama sudah kelihatan ada semacam bayang-bayang ya bahwa taurat itu tidak selamanya hanya untuk Israel misalnya ada orang non-Israel yang akhirnya mendapatkan taurat Naaman misalnya pada waktu minta disembuhkan datang pada Nabi Elisa dan akhirnya setelah dia sembuh dia tidak mau menyembah dewa lagi dia mau menyembah Yahweh yang adalah alahnya Israel tidak mungkin dia hanya disembuhkan lalu tahu-tahu menyembah Yahweh kalau dia tidak kenal Yahweh jadi sekalipun tidak diseritakan pasti Elisa itu memberitakan dalam tahun detik memberitakan Injil kepada dia memberitakan hukum taurat kepada dia tidak bisa tidak sehingga dia lalu percaya kepada Yahweh tanpa mendengar orang tidak mungkin bisa percaya zaman sekarang sama kalau orang tidak pernah mendengar Injil mereka binasa orang mendengar Injil kalau mereka tetap tidak percaya mereka binasa juga tapi orang kisah makanya dia haruskan memberitakan Injil kepada seadanya orang yang bisa dijangkau memang kalau mereka kalau saya sudah memberitakan Injil saya setidaknya sudah melakukan kewajiban saya apakah orang itu percaya atau tidak percaya itu urusan orang itu dengan Tuhan karena pertobatan itu bukan pekerjaan saya saya tugasnya cuma memberitakan Injil sama seperti dalam perjanjian lama Taurat diberitakan ada bayangannya dalam perjanjian baru lebih-lebih lagi penulis perjanjian baru banyak sekali mengotip dalam perjanjian lama dan ditujukan kepada orang-orang non-Yaudi itu jelas sekali saya sudah menjawab tentang Galatia 3 ayat 13 Tauratnya untuk siapa oh bang sobat mengatakan kasih itu taat ya saya setuju kasih Tuhan Allahmu itu bukan cuma omongan saja harus dibuktikan dengan perbuatan mengasih Tuhan itu mentah hati dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 jikalau kamu mengasih aku kamu akan menuruti segala perintahku tapi tadi kan saya katakan mengasih Tuhan dengan segenap hati itu berarti kalau mau kasih itu mesti mentah hati ya mesti mentah hati segala perintah Tuhan tanpa kecuali dan itu yang saya tidak mungkin lakukan makanya saya katakan saya tidak bisa mengasih Tuhan dengan segenap hati karena mengasih dengan segenap hati berarti mentah hati semua perintah Tuhan tanpa kecuali dan itu mustahil bagi saya saya tetap ada orang berdosa sampai saya mati pada saat saya mati dan saat setelah saya mati saya disempurnakan baru tidak bisa berbuat dosa lagi tapi selama saya masih hidup saya masih tetap berbuat dosa dan karena itu saya butuh jurus lama dosa dan bukan hanya saya saja tapi semua manusia seperti itu jadi saya setuju saja dengan mengasih itu ya lalu kalau dikatakan bertobatlah saya tidak membuang itu tapi saya percaya bahwa bertobat itu ada dua kemungkinan arti ya bertobat itu arti setungguhnya itu berbalik kalau di dalam bahasa ibraninya ya syuf ya berbalik itu bisa berbelok atau berbalik ya nah itu bisa dalam dua hal tadi saya tidak peduli Kristus sekarang saya peduli dia mendengar dia mendengar injil lalu percaya kepada dia itu pertobatan dalam arti pertama nah itu hanya bisa dilakukan cuma satu kali cukup satu kali tapi pertobatan dalam arti kedua pertobatan dari dosa itu dilakukan seumur hidup karena seumur hidup berbuat dosa nah kalau saya katakan kita diselamatkan karena percaya kepada Kristus tidak berarti tidak butuh melakukan pertobatan kalau orang bilang dia percaya tapi dalam hidupnya itu tidak ada pengudusan sama sekali tidak ada pertobatan sedikit pun dia cuma ngedabrus ini kesternabal kesternabal omong kosong seperti dikatakan oleh Yaakobus iman tanpa perbuatan itu mati mati itu bukannya tadinya hidup ada lalu sakit lalu jadi mati tidak mati itu arti yang tidak pernah ada kalau orang percaya kepada Kristus dia pasti punya roh kudus karena dia diberikan roh kudus pada saat dia beriman dan kalau dia diberikan roh kudus roh kudus akan menghasilkan buah roh kudus Galatia 5 22-23 dan itu berarti dia akan mengalami pengudusan memang bertahap dan memang masih jatuh dalam dosa jatuh dalam dosa bertobat dari dosa lagi jadi saya bukan menolak pertobatan tapi kalau hanya pertobatan dari dosa tanpa beriman kepada Kristus tidak bisa saya sudah katakan kita tidak bisa berbuat bahaya kok apalagi bertobat bertobat dari dosa tidak mungkin sudah beriman harus bertobat dari dosa sebagai wujud sebagai bukti dari imannya yang menyelamatkan itu karena dia beriman bukan karena pertobatannya pertobatannya buktinya perwujudan kalau dia memang beriman perwujudan kalau dia memang sudah selamat ini lagi-lagi dikatakan ajaran internal Kristen ya memang ini internal Kristen oke sunat dan makan babi dan bagianya saya kira dulu sudah pernah saya jelaskan dalam debat-debat sebelumnya ya hukum ceremonial itu berlaku sementara larangan makan sunat lalu hari raya Yahudi dan macam-macam hal yang lain perjemahan pascah sembelis domba bahkan imam bahkan seluruh pahit alas dan sebagainya itu hukum upacara semua dan itu berlaku untuk sementara dan pada waktu Yesus sudah mati dan bangkit dan sebagainya itu sudah ditiadakan Yesus 2 ayat yang ke-15 jadi kita tidak bisa menabrakkan ayat dengan ayat kalau Matthew 5 ayat 17 sampai 19 kelihatannya menunjukkan bahwa hukum taurat untuk berlaku selama-lamanya tidak dihapuskan sedikit pun satu iota satu titik pun tidak dan macam-macam hal yang lain tapi Yesus 2 ayat 15 berkata hukum taurat dibatalkan satu-satunya pengharmonisan pengharmonisan yang bisa dilakukan adalah kita membedakan arti dari istilah hukum taurat yang digunakan dalam dua teks itu kita tidak boleh menabrakkan ayat dengan ayat jadi hukum taurat yang terus berlaku yang dalam Matthew 5 ayat 17 19 itu hukum taurat yang adalah hukum moral seperti 10 hukum Tuhan itu berlaku selama-lamanya dan hukum taurat yang dihapuskan di dalam Efesius 2 ayat yang ke-15 itu hukum taurat yang bersifat hukum upacara atau ceremonial law dalam bahasa Inggris dan itu termasuk sunat larangan makan makan itu bukan larangan makan babi saja tapi larangan makan itu luar biasa banyaknya di dalam imamat pasal belas dan najis tahir kerempuan mensurasi tidak boleh pergi ke kepada berbakti kepada Tuhan atau apapun macam-macam hal yang seperti itu itu semua hukum ceremonial dan pada waktu Yesus sudah mati dan tegak salib itu memang ditiadakan kadang-kadang ditiadakan itu bukannya ditiadakan total tapi tindakan melaksanakannya itu yang tidak lagi diharuskan tapi artinya bisa berlaku terus misalnya tidak ada pengampunan kalau tidak ada pencuran darah dalam perjanjian lama darah binatang dalam perjanjian baru terus berlaku tapi darah dari Yesus jadi kalau tindakan mengorbankan binatang buang memang tapi dalam artinya tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pencuran darah sekarang darahnya Yesus itu berlaku selamanya sekian baik silahkan Bang Zuma ditanggapi baik jadi sebenarnya gini sahabat-sahabat sekalian terkhusus kepada umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran wa makaru wa makar Allah wa khairul makirin jadi orang-orang di luar Islam ini terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam membuat makar membuat satu propaganda tipu daya kemudian dibalas oleh Allah lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya disitu Allah mengatakan maka ada pun orang-orang kafir orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa alaihi salam kata Allah aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat pedih bukan hanya di akhirat tapi kata Allah itu adalah di dunia Allah mengatakan jadi di dunia mereka semua sudah diberikan siksaan yang amat pedih apa siksaan itu hati mata pendengaran mereka kemudian tidak berfungsi sehingga dengan adanya dialog ini kemudian saya mohon maaf saya harus mengatakan ketika saya minta dalil kemudian tolong tunjukkan dalilnya dimana di kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasannya penebusan dosa dengan darah manusia suci apa kata saudara kita pendeta yang kita hormati tidak ada kalau tidak ada dalil menebus dosa dengan orang yang suci dengan demikian yang mati di atas tiang salib bukan orang yang suci melainkan orang yang terkutuk maka dengan demikian karena dia bukan orang yang suci maka dia adalah orang yang menerima suap dia adalah orang pasik dia adalah pengkhianat dia adalah orang yang kemudian benar-benar dikutuk oleh Tuhan karena konsep yang muncul belakangan terkait dosa ditebus dengan darah manusia suci itu hanya ada di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen kemudian dimana munculnya seperti yang diterangkan 1 Petru 1 kemudian nomor 18 19 kemudian di dalam Matius 20 nomor 28 itu adalah kitab atau buku yang ditulis hampir 100 tahun setelah Yesus itu terangkat ke langit artinya penyaliban dengan penebusan dengan tujuan melepaskan orang Kristen dosa-dosa mereka dengan penyaliban adalah cerita yang dibuang yang dibuat belakangan muncul makanya saya katakan tragedi atau apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan kitab suci mereka terkait dengan penebusan dosa kenapa di imamat 1 nomor 2 ketika orang Yahudi seruannya wahai orang Yahudi berbicara kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kurban penebus salah kepada Tuhan mereka hendaklah mereka kemudian melakukan persembahan dengan hewan ternak domba kambing sapi lembuh terkait dengan yang dilakukan oleh orang Kristen menebus dosa dengan darah manusia apa kata kitabnya orang Yahudi apa mas imamat 20 nomor 21 imamat 18 nomor 21 apa yang diterangkan disana dengan sangat jelas ditorehkan disana janganlah kau serahkan seorang dari anak manusia untuk sebagai kemudian persembahan kepada Dewa Molok bahkan dikatakan di dalam imamat 20 nomor 3 aku sendiri Tuhannya Bani Israel Elohim akan melenyapkan dari sebangsanya orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molok muncul permasalahan sekarang kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah minta kemunian darah suci dari seorang manusia sebagai pendamai dosa mereka atau pendamai mereka dengan Tuhan mereka atau pendamai mereka dengan Dewa mereka cek suara saya masih kedengaran ya anda ada amat ya ternyata kemudian di dalam pengajaran yang terjadi kepada imannya teman-teman Kristen ini itu tidak ada diatakan bahwasannya penebusan darah itu harus dengan darah manusia dengan demikian mereka teman-teman Kristen akan berhadapan dengan firman Elohim yang ada di dalam imamat 18 imamat 20 bahwa hanya orang yang menyembah kepada Dewa Moloklah yang mempersembahkan darah manusia kenapa mereka mempersembahkan darah anak mereka karena mereka mempersembahkan anak yang suci anak yang kemudian darahnya dianggap suci ini masalah besar ini masalah besar kemudian dikatakan lagi oleh saudara kita Pak Pendeta Taurat itu untuk tidak ada untuk non-Yahudi tak ada dalil dengan kata lain lagi-lagi gugur galantian 3 nomor 13 Kristus mati untuk menembus kita dari kutu Taurat sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas kayu salib ini lagi-lagi tidak ada dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen kalau tidak ada dalilnya untuk orang Kristen Taurat itu sia-sialah orang terkutulah mati di atas tiang salib untuk menembus hukum Taurat untuk orang Kristen karena Taurat itu bukan untuk Kristen Taurat itu untuk Bani Israel jadi kalaupun dipaksakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dari kutuk Taurat maka yang ditebus dari kutuk Taurat itu adalah Bani Israel bukan orang Kristen karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel siapa yang berhutang di BRI ketika ditebus hutangnya maka hutang yang ditebus itu adalah hutangnya siang berhutang misalnya santos asidih punya hutang di BRI ketika ditebus hutang itu di BRI hutang yang lunas adalah hutang santos bukan hutang aku jadi ketika Taurat itu adalah untuk Bani Israel ditebus oleh darah manusia menurut iman Kristen maka yang ditebus dari Taurat kutuk Taurat ini adalah Bani Israel saja Bani Israel saja jadi ada alasan untuk kemudian menjadikan bahwasanya darah Yesus sebagai penebusan dosa orang ini mati terkutu untuk Taurat di atas tiang salib dua poin ini gugur saya rasa sudah jelas sekali diskusi kita bahwasanya penyaliban terjadi tidak ada dalilnya darah manusia yang suci harus mati di atas tiang salib kemudian Taurat yang orang mati untuk menebus kutu Taurat juga tidak ada dalilnya maka dengan demikian apalagi yang harus terdiskusan ternyata yang mati di atas tiang salib bukanlah orang yang suci terima kasih